Hai Assalamualaikum Selamat pagi teman-teman apa kabar kalian kawan-kawanku sesama Sohobi kali ini saya ingin sharing ya sharing mengenai eh mounting yaitu ini adalah sebuah mounting mounting teleskop ya singkat saja ini adalah mounting teleskop yang awalnya saya pakai namun karena kenyamanan jadi saya mengganti berniat ya untuk mengganti mounting tersebut dengan yang lebih rendah ya teleskop saya yang dipakai adalah markul markul asailan 416 kali 44 SF ya saya fokus yang tubenya Odenya 30 nah kemarin saya telah memesan sebuah mounting yaitu yang rendah yang mana disini ini adalah mounting yang bekas saya pakai ya yang saya pakai sebelumnya adalah mounting yang ini ini realnya 11 mili karena chamber saya realnya 11 mili ya ini eh mounting ini adalah peruntukan untuk tube 30 ya jadi 28 koma sekian nanti soalnya enggak mepet semua kan Nah lalu untuk tinggi mounting ini adalah 21 mili ini mounting yang medium ya ini mounting medium tidak tinggi dan tidak rendah namun saya ingin mengganti mounting yang saya pakai ini dengan yang lebih rendah nah tadi sudah saya pasangkan namun ini adalah sharing saya untuk masalah mounting ya Nah itu dia ini yang mounting yang baru sudah saya pasang ini rendah sekali ya rendah sekali nah inilah yang saya suka kenapa saya ingin sharing yaitu kelebihan dan kekurangannya jadi untuk mounting yang tinggi atau sedang ini medium ya atau yang lebih tinggi lagi itu adalah kelemahannya di titik perkenaan kita harus mengingat dengan jelit karena kecondongannya ke titik perkenaan itu garis lurusnya jadi terlalu gini ya dengan laras jalurnya lurus ke sana lalu perkenanya seperti ini nah itu nanti di beberapa jarak akan signifikan perubahannya misalkan kita zeroing di 15 atau 20 atau 25 atau 30 nanti kurang dari itu sangat jauh di bawah atau bisa malah di atasnya yaitu untuk kekurangan mounting yang tinggi nah untuk kelebihannya mungkin di beberapa faktor ya yang pertama akibat dari tumpuan sebelah sini kita pipi ya pipi kita itu untuk melihat ke teleskop kadang-kadang di beberapa ukuran leher kita itu ada ya dan rahang ya untuk tinggi mungkin ada yang nyaman dengan yang tinggi karena tidak terlalu miring untuk melihat teleskop wajahnya mata kita nah tetapi untuk yang selanjutnya yaitu kekurangannya mungkin untuk sember monolet seperti ini atau sember marauder yang pakai magasen intinya atau air amp apapun itu kalau misalkan pakai mounting yang tinggi dia bisa muat yang lebih dari 14 round mau pakai yang 16 18 20 itu muat ya Nah itu mungkin kelebihan untuk menggunakan mounting yang tinggi kekurangannya tadi untuk perkenaan jaraknya itu perubahannya signifikan lalu untuk kelebihan mounting yang pendek ini adalah jadi dia itu titik perkenaannya cukup dekat jadi perkenaan di jarak sekian persekiannya itu tidak terlalu jauh ke atas atau tidak terlalu jauh ke bawah nah lalu untuk kelebihannya lagi untuk yang mempunyai tinggi leher kita tidak terlalu tinggi ya ini akan sangat pas dengan popor model macam seperti ini atau yang ada menggunakan setelan setelan pipi ya jadi rahang kita pipi kita itu napak dengan sempurna di sini nanti bisa melihat teleskop dengan nyaman itu lagi lalu kekurangannya yaitu magasen ini contohnya saya menggunakan magasen 14 round ini sangat pas sekali ini masih untung pas sekali karena saya pikir tadinya akan tidak muat dan saya harus menggunakan magasen yang 10 round ya yang isi 10 tetapi ini yang 14 yang standarnya yang umum ini masih bisa digunakan ternyata nah itu kekurangannya tidak bisa menggunakan magasen yang terlalu banyak karena akan lebih besar dan mentok ke bagian eh bawah tube teleskop tengah ini ya oke nah itu sering saya nanti akan saya peragakan titik perkenaan mengenai teleskop perbedaan teleskop yang menggunakan mounting yang lebih rendah atau yang lebih tinggi akan saya simulasikan nah ini setelah saya pasang ini selanjutnya tinggal pengukuran mengenai kemiringan senapannya dan eh kemiringan untuk teleskopnya biar presisi kita lihat waterpas sebagai berikut ya saya kita letakkan di rel nah seperti ini dia di tengah nanti di teleskopnya juga harus eh di tengah juga harus lurus bisa dilihat di waterpas sebelah situ ya itu tepat sekali di tengah nah sekarang kita ambil kalau ada dua terpasnya kalau ada dua lebih baik atau disini juga bisa Oh enggak beda lagi ya ini di senapannya nah sekarang kita lihat untuk di teleskopnya nah ini agak miring ke kanan jadi kita harus mengenurkan dulu untuk dimiringkan sedikit ke kanan tetapi untuk di beberapa teleskop itu ada yang memang retikalnya memang kurang senter ya ini kebetulan sangat senter saya lihat jadi ini tinggal digeser aja seperti ini Hai nah dia sudah ketengah ya Hai di waterpas nya Hai kita ulangi lagi simpan di rel nah bisa dilihat untuk di rel waterpas ini sangat lurus ada di tengah lalu kita ambil kita simpan di teleskopnya dan ya sudah di tengah ya mantap Nah itulah yang akan saya sharing mengenai pemasangan teleskop yang sempurna Hai saat kita mengganti mounting atau mengganti atau telah melepas teleskop kita ini setelah tahapnya setelah kita melihat di bagian jarak pandang kita terhadap mata ke teleskop sesudah ini ditemukan jarak pandangnya tumpuan kebahunya ini Hai tumpuan kebahunya sudah di nyamannya seberapa lalu mata kita seberapa kita tandai dulu lalu kita tinggal Hai meluruskan Hai untuk teleskopnya dengan unitnya menggunakan waterpas itu lebih Hai enak ya Hai ya bisa dilihat Hai ya tepat sekali di tengah ya dan rel senapan ini sudah di tengah enak pastikan senapannya tegak lurus Oke ini sudah tegak lurus sudah lurus tinggal kita kencangkan bautnya Ayo kita cek lagi Hai Oke bisa dilihat garis pada waterpas tersebut Hai garisnya kiri tanah dan gelombongnya ada di tengah ya lalu kita ambil kita simpan di teleskop ini dia ya 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 maka kita kencangkan di baut teleskopnya Hai sambil kita perhatikan tegak lurus berubah lagi hai 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 oke teman-teman seperti itu saja tipsnya nanti akan saya simulasikan di next video untuk perkenaan perbedaan di menggunakan mounting yang tinggi dengan mounting yang pendek oke terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh